Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 11, lalu dilanjutkan dengan Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu, yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka alas sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 7 ayat 11 dan Filipi 4 ayat 9, Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka alas sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Judul renungan kita hari ini adalah, saat kita merasa takut, ditulis oleh, Lori, sahabat suara kasih, semua yang ada dalam hidup kita saat ini. Itu semua adalah buatan tangan Tuhan, segala yang ada di langit dan di bumi, semuanya dijadikan Tuhan dengan sempurna dan baik adanya, karena itulah kita perlu menyadari kalau kita juga ada di bawah otoritas Tuhan. Penting bagi kita untuk bergantung kepada Tuhan, sebagai sumber dari segalanya, jika hari-hari ini kamu sedang merasa takut dengan beragam keadaan, pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kebenaran ini. Yang pertama, kita sudah menerima segala hal yang baik dari Tuhan. Setiap orang yang mengaku milik kepunyaan Kristus, sudah diberikan anugerah untuk menerima setiap anugerahnya. Seperti disampaikan dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapak segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan sendiri yang memberikan kita anugerah sebagai hadiah, dan bukan karena kekuatan kita sendiri, jadi bergantung penuhlah kepadanya, minta maka akan diberikan bagimu. Yang kedua, semua yang kita butuhkan akan disediakan oleh Tuhan. Memikirkan apa yang harus dimakan besok, dan bagaimana melanjutkan kehidupan dengan kondisi keuangan saat ini, memang akan mengundang rasa takut. Tapi hari esok hanya Tuhan yang pegang, kita tak pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, karena Dia adalah pribadi yang menyediakan. Tapi mari mengingat satu hal ini yaitu dalam Filipi 4 ayat 9, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, Tuhan adalah sosok Bapak yang baik, dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, Tuhan adalah sosok Bapak yang melakukan apapun, untuk menyenangkan anak-anaknya. Yang keempat, Tuhan selalu menanti kita, kebutuhan apa yang sedang kita perlukan hari-hari ini, mungkin Tuhan sedang menanti kita untuk memintanya, masalah bukan karena Dia tidak mau memberikannya, tetapi karena kita belum memintanya, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2 Sahabat suara kasih, marilah kita renungkan, siapa yang kamu andalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, jika itu bukan Tuhan, hari ini kembalilah mempercayainya, menjadi sebagai sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami, tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami, kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.